Salam hari minggu buat kita semuanya. Selamat hari minggu. Kita berkumpul bersama-sama hari ini untuk belajar satu topik tentang bagaimana Allah, God is self-sacrifice. Dia memberikan, dia mempersembahkan dirinya. Saya kira ini tema yang menarik dan bisa membantu kita, memperkaya kita, meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita. Bapak di sorga terima kasih untuk firmanmu. Kiranya Tuhan memberkati walau satu dua ayat tetapi memiliki kedalaman makna secara teologis dan juga kedalaman perintah agar kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu kami menjadi murid Kristus. Kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah kami mengerti. Karena kami percaya bahwa yang berbahagia yang diberkati Tuhan bukan hanya mendengar tetapi memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan hambamu yang menyampaikan dan seluruh hambamu yang mendengarkan seluruh jemaat GKI. Dimanapun kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya sudah mengetikkan Hosea 3 ayat yang pertama. Hosea 3 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Satu, dua, tiga. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara-saudara, kitab Hosea ini adalah salah satu kitab yang kontroversial. Kalau saya tidak menyebutnya sebagai yang paling kontroversial. begitu ya. Nah, kitab ini menceritakan tentang Gomer, seorang perempuan Sundal yang dinikahi oleh Hosea. Satu kali firman Tuhan datang kepada Hosea, kamu pergi. Kamu jemput kembali Gomer. Kamu ambil kembali Gomer. Kamu nikahi kembali Gomer. Seorang perempuan Sundal. Saudara-saudara, para penafsir, para schoolers itu berdebat sepanjang zaman sampai sekarang ini. Ini Hosea ini sebetulnya real atau metafora. Ada yang menyebutnya sebagai hanya legenda saja. Lalu Tuhan ambil legenda ini, lalu hanya menyampaikan satu pesan moralnya saja. Hanya menyampaikan pesan rohaninya saja. Tapi sebetulnya kisahnya itu bukan sebuah fakta sejarah. Bagi saya tidak, saudara-saudara. Bagi saya kitab Hosea adalah real. Satu fakta sejarah. Alasannya adalah yang pertama begini. Gomer itu meninggalkan Tuhan. Awalnya dia oke, dia menikah dengan Hosea. Dia oke. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan ini adalah dia terjebak ke dalam satu aliran sesat. Dia terjebak di dalam satu penyembahan Dewa Baal. Yang di dalam praktek ritualnya itu melakukan apa yang disebut sebagai prostitusi sakral. Jadi awalnya dia harmoni sekali ini dengan Hosea. Tapi terjebak dan termakan dia oleh satu aliran sesat. Dan dia akhirnya meninggalkan Hosea. Dan dia masuk ke dalam sebuah penyembahan Baal. Dimana di dalamnya itu ada ritual. Apa itu prostitusi sakral katanya. Nah pelacuran bakti disebutnya seperti itu. Karena dilakukan di kuil Baalnya. Atau semburit bakti. Semburit itu adalah sejenis begitu ya. Ternyata LGBT juga sudah ada dari zaman dulu saudara-saudara. Nah suatu bentuk prostitusi sakral. Nah ini aneh nih saudara-saudara. Bagaimana bilang prostitusi itu sakral? Bagaimana dia bilang holy prostitution? Saya gak bisa membayangkan. Sebuah dosa tapi dibungkus dengan agama. Dibungkus dengan sesuatu yang spiritual. Untuk melakukan sesuatu yang berdosa sebetulnya. Dan ini lebih jahat sebetulnya Bapak Ibu saudara-saudara. Maka di dalam praktek-praktek Baal inilah mereka biasa melakukan yang disebut dengan prostitusi sakral itu. Saya mengutip gambarnya seperti itu ya. Sederet perempuan-perempuan yang terjebak. Yang mengatakan mempersembahkan diri secara seksual itu berarti menyembah kepada Allah mereka. Kepada dewa mereka dan sebagainya. Nah tindakan-tindakan seksual ini bertujuan untuk menyembah Allah mereka. Tapi juga sekaligus memohonkan berkat. Nah terutama bagi keluarga-keluarga yang belum memiliki keturunan begitu ya. Dan seperti itulah makanya Gomer dan Hosea seperti itu. Maka Tuhan bilang ambil jemput lagi Gomer itu. Lalu lahirkanlah anak-anak Sundal dan sebagainya seperti itu. Nah yang kedua adalah bukti sejarahnya menurut saya adalah hubungan Allah dengan Israel itu seringkali digambarkan sebagai hubungan pernikahan. Nah Gomer itu disimbolikan oleh Tuhan sebagai Israel yang juga meninggalkan Tuhan. Dan menyembah Baal dan melakukan perjinahan rohani. Dan Hosea diminta Tuhan pergi. Ambil kembali Gomer. Jemput kembali Gomer. Di kuil Baal itu. Panggil. Jemput. Di dalam bahasa Inggrisnya go. Show your love. Artinya tunjukkan kembali cintamu. Kasihmu itu kepada Gomer. Dan Hosea ini disimbolikan oleh Tuhan. Disimbolikan sebagai Tuhan yang berkorban. Untuk kembali mengambil Israel sebagai istri. Jadi Anda melihat bagi saya dua bukti ini adalah menunjukkan bahwa Hosea itu bukan metafora, bukan legenda. Tapi kisah real, nyata. Dan disitulah diambil oleh Tuhan. Disimbolikan sebagai Tuhan yang mengasihi kembali umatnya. Ada empat pesan teologisnya saudari-saudari. Ada juga empat pesan rohaninya. Ini menarik ya. Ada tiga pesan ya. Oke yang pertama adalah, pesan pertama adalah kasih Allah tanpa syarat. Saudara-saudari. Kasih Allah tanpa syarat. Kitab Hosea itu hanya mau menyampaikan yang pertama-tama dari tiga pesan teologis adalah kasih Allah tanpa syarat. Seperti apapun keadaan saudara. Seperti apapun keadaan manusia. Mau dia benar, mau dia salah, mau dia baik, mau dia buruk, mau dia lurus, mau dia bengkok, mau dia setia atau dia tidak setia, mau dia suci atau dia najis. Kasih Allah tak bersyarat. Kasih Allah selalu tetap tidak pernah meninggalkan manusia. Pernikahan Hosea dan Gomer itu menjadi bukti bahwa kasih Allah tak bersyarat. Gomer dalam keadaan yang paling tersesat sekalipun. Di dalam praktek moral yang paling rendah sekalipun. Tetapi kasih Allah tidak pernah meninggalkan. Nah ini yang harus diingat pesan teologis yang pertama. Kasih Allah tak bersyarat. Bagaimanapun keadaan manusia. Kasih Allah tidak bisa hilang oleh karena keadaan manusia. Hosea mengorbankan perasaannya. Harga dirinya. Dan ini tindakan simbolik dari betapa Tuhan mengorbankan dirinya untuk mengambil kembali Israel. Ketidaksetiaan Israel itu tidak dapat meniadakan kesetiaan Tuhan. Maka pelajaran rohani yang pertama adalah Saya mau meresapi terlebih dahulu. Kesetiaan itu adalah ujian yang terberat saudara-saudara. Maka Tuhan dari awal sampai dengan wahyu. Tuhan mengatakan begini. Barang siapa setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu makota kehidupan. Apa yang Tuhan tuntut? Oke, talentamu. Pelayananmu. Hartamu. Keluargamu. Tapi semua itu berlandaskan. Yang paling esensi. Kesetiaan. Apa yang hilang di dunia sekarang ini? Kesetiaan. Apa yang hilang dalam dunia keluarga? Kesetiaan. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang, maaf ya, saya pakai kata bersumpahlah di hadapan Allah. Aku mengambil engkau. Tetapi berapa banyak juga yang dalam hitungan tahun dia berpisah oleh karena apa? Karena kesetiaan tidak ada. Perjinahan barangkali. Tetapi Hosea, Tuhan bilang, pergilah. Ambil itu Gomer yang sudah berjinah secara rohani. Ambil itu Gomer yang sebetulnya sudah melakukan prostitute. Ambil itu kembali. Ambil itu. Prostitusi yang dilakukan oleh Gomer. Tidak boleh menghapuskan kesetiaanmu, Hosea. Dia itu adalah istrimu. Saya kira, saudara-saudari yang saya kasih. Kesetiaan itu adalah ujian yang paling berat di dalam kehidupan kita. Ini kutipan dari Mother Teresa yang sangat terkenal sekali. Allah tidak memanggil saudara, Allah tidak memanggil saya untuk menjadi sukses. Ketika dunia mengejar kesuksesan, tapi membuang nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kesetiaan. Maka Allah panggil kita bukan untuk sukses pertama-tama. Tapi Allah memanggil kita untuk apa? Setia. Kesetiaan inilah. Maka Allah berkata, barang siapa yang setia sampai pada akhirnya. Apapun yang kau lakukan di dalam kesetiaan itulah. Maka Allah akan memberikan makota kehidupan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Berapa banyak orang Kristen yang memulai pelayanan dengan baik. Tapi akhirnya kehilangan kesetiaan. Marty Simpson misalnya. Judith Harris. Dan banyak deretan lagi nama-nama yang terkenal. Yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan berkata, saya tidak lagi menjadi orang Kristen sampai kapanpun. Apa yang diperlukan? Orang-orang hebat. Orang-orang yang bertalenta. Orang-orang yang menjadi motor penggerak dalam berbagai kegiatan kekristenan. Tapi akhirnya yang hilang dari mereka adalah kesetiaan. Hari ini, saudara, pesan pertama dari kita adalah bagaimana kita membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kesetiaan itulah yang sampai pada akhirnya. Itulah yang akan diberikan makota oleh Tuhan. Pesan teologis yang kedua adalah Allah mempersembahkan dirinya berkurban. Dan itulah bukti kasih tanpa syarat. Kesetiaan itu perlu dibuktikan. Dan pengorbanan adalah bukti termulia. Allah membuktikan kesetiaan dengan mengorbankan dirinya. Self-sacrifice is an essential part of the character of God. Jadi apa sih esensi karakter Tuhan? Kesetiaan. Dan kesetiaan itu bukan omong kosong. Kesetiaan itu bukan hanya dideklarasikan. Kesetiaan itu bukan hanya dikotbahkan. Tapi kesetiaan itu juga dibuktikan dengan apa yang namanya pengorbanan. Dan pengorbanan itu bukan suruh orang lain yang berkorban. Tapi self-sacrifice, berkorban dirinya sendiri. Dan Hosea pertama kali berat sekali. Karena dia harus mengorbankan dirinya, mengorbankan harga dirinya. Tidak elok sebetulnya seorang nabi menikah dengan seorang pelacur. Walaupun boleh disebut pelacur rohani dan sebagainya. Yang sudah berganti-ganti pasangan. Yang melakukan prostitusi itu bukan di tempat lain. Tetapi di kuil, di kuil baal. Tempat yang katanya rohani menurut mereka. Dan Hosea harus mengorbankan perasaannya. Mengorbankan harga dirinya. Dan maaf kata betapa sulitnya seorang laki-laki harus menerima kembali. Seorang istri yang sudah berzinah. Betapa beratnya itu. Tetapi Hosea harus menanggalkan harga dirinya. Demi menunjukkan bahwa Allah yang setia. Dan aku juga harus belajar setia. Saudara-saudara ternyata kesetiaan dengan pengorbanan itulah yang bisa mengalahkan ketidaksetiaan. Menarik saudara-saudara. Kesetiaan Allah itu membingungkan manusia. Mengapa Allah sampai menjadi manusia dan rela menebus dosa manusia. Orang Kristen saja susah mengerti ini. Apalagi orang non-Kristen. Sangat sulit dimengerti. Dengan menjadi manusia, Yesus telah melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk manusia. Menyadarkan kita kembali kepada kebenaran. Mengajar kita tentang kesetiaan kepada Allah yang telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan memberi kita kepada satu kehidupan yang baru. Maka pelajaran rohani yang kedua begini, saudara-saudari. Adakah bukti kesetiaanmu kepada Allah, kepada keluarga, dan kepada pasanganmu? Apa bukti kesetiaanmu? Apakah engkau telah melakukan self-sacrifice? Mengorbankan waktumu, mengorbankan hartamu, mengorbankan hobimu, mengorbankan apa itu? Kesenanganmu, dan sebagainya. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Yang berarti kita memiliki kapasitas untuk rela berkorban. Kesetiaan kepada Tuhan, memerlukan pengorbanan. Semakin bertumbuh rohani kita, semakin besar kapasitas kita untuk berkorban. Apa bukti kesetiaanmu? Apa bukti kerohanianmu? Apa bukti cintamu kepada Tuhan? Apa bukti cinta kita kepada Tuhan? Pengorbanan diri kita. Pesan teologis yang ketiga. Berkat Tuhan bersyarat. Wow, saya senang dengan persiapan ketika diberikan tema ini. Kasih Tuhan tak bersyarat. Tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Ingat kalimat ini ya saudara-saudari. Kasih Tuhan tak bersyarat. Keadaanmu seperti apapun. Kasih Allah tetap untuk kita semuanya. Tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Apa syaratnya? Pertama, harus bertobat. Yang kedua, harus menjalani kehidupan sebagai ciptaan baru. Ingat 2 Korintus 5 ayat 17. Tapi yang ketiga, ketaatan kepada Tuhan. Bertobat, lahir baru, menjadi ciptaan baru. Dan apa? Taat. Karena banyak orang Kristen dia cuma bertobat. Tapi dia tidak memiliki ciptaan baru. Dia tidak menjadi ciptaan baru. Kalau bertobat tanpa lahir baru, itu Kristen tomat. Saudara-saudari. Tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Dia tobat cuma hari minggu. Kumatnya Senin sampai Sabtu padangkali. Itu Kristen tomat sebetulnya. Tobat, kumat. Tetapi kalau dia lahir baru, dia menjadi ciptaan baru. Meninggalkan yang lama. 2 Korintus 5 ayat 17. Karena yang baru sudah hadir. Dan dia menghidupi kehidupan yang baru. Dan yang ketiga adalah dia taat. Dan dari seluruh praktik iman, Ketaatan itulah yang tersulit. Kalau anda tidak bertobat. Kalau anda tidak lahir baru. Kalau anda tidak taat. Maka anda tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Kasih Allah dan berkat Allah harus ada komplit di dalam kehidupan kita. Orang Kristen banyak hanya merasakan dan menikmati kasih Allah. Tapi dia tidak pernah sacrifice. Dia tidak pernah self-sacrifice. Dan dia tidak pernah menjadi lahir baru. Ciptaan baru. Dan dia tidak pernah taat. Maka orang Kristen seperti itu hanya punya satu sisi kasih Allah. Tapi dia tidak punya berkat Allah. Kasian orang Kristen seperti itu. Maka itulah sebabnya mudah dalam hitungan cepat atau lambat. Dia akan meninggalkan Tuhan. Dia tidak punya kesetiaan seperti itu. Orang yang bertobat, orang yang lahir baru, orang yang taat. Dia pasti memiliki kesetiaan itu. Dan dia memiliki apa? Nilai pengorbanan itu. Saudara-saudari, ketaatan itu mencerminkan kualitas iman kita. Mengapa kita taat? Dengarkan ya. Pelayanan tidak mencerminkan kualitas iman kita. Kesibukan rohani tidak mencerminkan. Tapi ketaatan itu loh. Sekarang saya tanya, mengapa kita taat? Satu, karena kita ingin diberkati Tuhan. Maka saya kasih cross itu ya. Oh, kalau saudara taat karena ingin berkat Tuhan, itu bukan ketaatan sejati. Semua agama juga seperti itu. Dan banyak orang Kristen taat melayani ke gereja dan sebagainya. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan. Yang kedua, kenapa taat? Karena berharap berkat. Kenapa berharap berkat? Ya kalau tidak ada berkat, ya maaf. Kalau di gereja ini tidak ada berkat, dengan mudah saya akan ganti kepada gereja lain. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa memberi berkat, maka dengan mudah saya akan berganti dan mencari Tuhan yang lain. Yang ketiga, taat karena takut hukuman. Tiga ketaatan ini bukan bentuk ketaatan Kristiani. Orang Kristen taat bukan karena dia takut hukuman. Orang Kristen taat bukan karena dia berharap berkat. Orang Kristen taat bukan karena reward mau diberkati Tuhan. Maka ketaatan seperti itu, itu ketaatan yang sangat murah sekali. Dan itu bukan ketaatan yang sejati. Oke, saya mau perdalam ini, saudara-saudari. Profesor Herbert Kilman itu berkata begini. Bagus sekali analisa dia. Dia katakan ketaatan itu dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis. Yang pertama adalah ketaatan yang disebut dengan compliance. Ya cuma memenuhi sajalah, sudah ya. Cuma sekedar pemenuhan saja. Ini compliance. Apa artinya? Ini ketaatan yang berbutuh rendah. Kenapa? Karena seseorang mentaati aturan hanya karena takut terkena sanksi. Atau sebaliknya karena ada reward. Ada upah. Kelemahan ketaatan jenis ini adalah selalu perlu pengawasan. Supervisi terus menerus. Perlu seorang supervisor untuk mengawasi. Dan selalu harus diiming-imingi dengan reward dan sebagainya. Contoh nih ya. Kalau kita kan menjadi guru sekolah minggu. Anak-anak ya halo anak-anak sekolah minggu. Halo lause mau cerita ya. Siapa yang satu tahun ini 52 minggu tidak absen ke sekolah minggu. Maka akhir tahun ada hadiah untuk kamu. Kalau hari minggu hadiahnya mungkin coklat, ciki atau apa begitu ya. Lalu mereka semuanya datang penuh suka cerita kenapa. Coklat itu loh. Oke sih ya. Ini hanya menjadi ya barangkali penggerak saja. Ya menjadi stimulan saja. Tapi ini tidak boleh menjadi terus menerus. Karena ini berbahaya sekali. Sampai dia besar. Sampai dia remaja. Sampai dia pemuda. Sampai dia dewasa. Dia selalu datang ke gereja. Dapat apa di gereja? Loh saya gak dapat apa-apa nih. Maka dia akan cari gereja yang bisa mendapatkan sesuatu. Dan inikah ketaatan? Oh bukan. Kalau anda taat takut sanksi. Kalau saudara taat cuma karena takut hukuman. Kalau saudara taat cuma karena mengharapkan reward. Itu ketaatan yang paling rendah. Itu ketaatan yang paling celek. Itu ketaatan yang bukan secara esensi. Tuhan Yesus maksudkan. Anda taat karena takut hukuman. Sekarang saya tanya. Anda tidak ngebut di jalan raya. Kenapa? Oh ada CCTV. Waduh. Di depan CCTV. Pelan-pelan jalannya ya. 60 begitu ya. Lalu kalau sudah lewat dari CCTV. Bam. Lagi dan sebagainya. Kenapa taat? Ada polisi di depan. Tapi kan polisi gak bisa di depan terus kan. Dibikin patung polisi ya. Lalu pertama-tama manusia. Wih ada polisi takut. Eh begitu dia deketin. Oh patung ya. Lalu ditaruh lagi foto mobil polisi dan sebagainya ya. Kalau di highway itu ada mobil polisi begitu. Kita wih mobil pelan-pelan dan sebagainya. Kenapa anda takut? Kenapa anda taat? Karena ada polisi. Kenapa anda taat kepada Tuhan? Karena takut hukuman. Eh neraka loh ya. Mama saya bilang begini. Papa saya itu seorang yang galak sekali. Di ruang tamunya itu selalu ada rotan digantung. Dan kalau dia sudah ambil itu rotan. Dia pecut pantat saya. Itu bisa seminggu gak hilang-hilang. Jadi kalau papa saya sudah ngamuk. Saya berlindung di balik mama. Waduh papa saya mau dipukul. Pantat mama saya yang kena. Bukan saya. Aman. Mama saya. Kenapa lu pukul gua? Ya kena. Ya ya. Wah seperti itu. Nah jadi kalau lihat rotan itu saya takut. Apalagi mama saya bilang gini. Kalau lu nanti nakal lu ya. Nakal. Ya. Nanti lu di sorga. Ya. Pantat lu tuh ditusuk pakai besi panas. Wah takut saya gitu ya. Makanya kalau disuruh mama saya. Eh. Besi panas loh. Pantat lu ditusuk. Angus-angus. Jadi kenapa saya takut. Kenapa saya taat kepada orang tua? Karena takut hukuman. Sekarang Tuhan bilang begini. Kalau andai kata. Halo orang Kristen. Neraka aku tiadakan. Hari ini. Hari kebebasanmu. Kau boleh berbuat dosa apa saja. Silakan. Tidak ada hukuman apa-apa. Hari ini saja. Hari ini. Ya mungkin kemarin saya ke Fair Price tuh ada promo hanya empat hari saja. Oh saya pikir. Empat hari ini saja. Tidak ada hukuman. Mau bikin apa aja dah. Monggo silahkan. Empat hari ini. Tidak ada hukuman. Lalu kita bagaimana orang Kristen? Waduh. Inilah hari kemerdekaan kita. Kita pergi ke tempat yang tidak pernah kita boleh pergi. Kita melakukan segala sesuatu. Kenapa? Mumpung tidak ada hukuman. Hari kelima. Taat lagi kita. Karena hukuman sudah berlaku. Itukah ketaatan Kristen? Itu ketaatan yang paling rendah. Apalagi kalau diiming-imingin reward dan sebagainya. Kita melayani Tuhan kenapa? Karena ada reward. Diberkati dagangnya. Diberkati sekolaknya. Diberkati lancar dan sebagainya. Banyak orang ke gereja. Kenapa ke gereja? Kalau tidak ke gereja takutnya dagangan tidak laku. Hari Senin sampai Sabtu. Nanti tiba-tiba ada aja sial gitu. Ketabrak ini, ketabrak itu. Oh jadi ke gereja cuma karena menghindari seperti itu. Itu baal sebetulnya Bapak Ibu. Apakah ketaatan kita seperti itu? Tapi orang Kristen walaupun tidak ada neraka. Walaupun tidak ada hukuman apapun. Tapi aku tidak akan menyakiti hati Tuhan. Maka aku tetap tidak akan berdosa. Aku mengasihi Tuhan. Dan aku tidak mau melukai hati Tuhan. Itulah ketaatan yang sejati. Bukan sekedar compliance dan sebagainya. Nah ketaatan orang Kristen itu banyak ketaatan-ketaatan compliance. Karena takut dan sebagainya. Ketaatan seperti ini harus selalu ada supervisi. Harus ada supervisernya dan sebagainya. Waktu saya pertama kali, Pak Rico juga tahu ya. Waktu saya pertama kali masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara. Pertama kali ujian. Wah, dosen cuma ngomong begini. Ini soalnya, taruh di meja. Kerjakan. Nanti siapa ya? Salah satu sudah selesai kumpulin di depan. Nanti salah satu ditunjuk sama dosen. Tolong bawa ke kantor saya ya. Itu tanpa pengawas loh ujian. Tanpa CCTV loh ujian. Waduh, saya kira ini zaman SMA yang betul-betul enak kalau ujian tanpa guru loh ya. Wow, dan sebagainya. Satu pemuda saya ingat kesaksian begini. Puji Tuhan. Final exam. Puji Tuhan. Saya bisa lurus, tegak. Tidak menyontek. Saya tanya, dosenmu di mana? Dosennya duduk di sebelah dia. Sampai lu bongkok juga lu gak bakalan bisa nyontek gitu ya. Sudah CCTV dan segala macem gitu. Oh, ya itu bukan. Lu jangan kasih kesaksian yang begitu. Itu bukan kesaksian. Itu bukan kesaksian itu. Itu cuma ketakut. Dosenmu duduk di sebelah lu sampai kapan. Tapi kalau gak ada dosen, gak ada apapun juga. Lu gak nyontek. Itu baru ketaatan yang murni. Bisa kita seperti itu. Waktu kita sendirian. Waktu kita bisnis traveling. Waktu kita di hotel. Kita sendirian loh. Nobody know. Gak ada saudara, gak ada family. Lu buat apapun juga gak ada yang tahu. Di situlah ujian ketaatan yang paling real dan paling original. Bisa? Dan itulah ketaatan. Orang Kristen banyak ketaatannya cuma compliance. Yang kedua identification katanya. Seseorang mentaati. Oke lah. Naik lebih dikit-sedikit lah ya. Kenapa orangnya taat? Karena gak mau menyakiti hati orang. Takut hubungan baiknya itu dengan pihak lain menjadi rusak. Aduh. Udah ada ke gereja. Kenapa? Aduh. Aduh. Kenapa ke gereja? Aduh. Itu boksu setiap minggu besukin gue. Gue gak enak. Sungkan. Ya udahlah. Saya ke gereja lah. Atau boksu itu minta. Ayo dong pelayanan. Ayo dong pelayanan. Aduh. Sudahlah. Apalagi mama suruh. Ah udara. Supaya hubungan baik. Apalagi. Oh dia udah berjasa lagi buat saya. Dan sudah nolong saya. Nolong ini dan sebagainya. Saya taat oleh karena saya tidak ingin merusak hubungan dan relasi. Masih lebih baik ya. Oke. Taat oleh karena gak mau menyinggung perasaan. Banyak anak-anak di Indonesia itu begitu taat ke gereja. Kenapa? Papa mamanya masih mengawasi. Tapi begitu sekolah ke Singapur. Sendirian. Tidak ada pengawas. Masih ke gereja? Banyak yang gak ke gereja. Kenapa? Mau bangun siang Pak. Menikmati hari kemerdekaan. Hari Sabtu minggu itu. Bebas. Tidak kuliah. Tidak ada yang menyuruh dan sebagainya. Tidak ada yang memerintahkan. Tidak ada yang ngomel. Tidak ada yang mengawasi dan sebagainya. Tidak enaklah sama mama. Tidak enak sama papa. Dan sebagainya. Kalau di Jakarta atau di Indonesia. Tapi banyak yang akhirnya mengalami kegagalan rohani ketika dia keluar sendiri. Tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang mengganggu relasi siapapun. Dia dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Tapi disitulah banyak kegagalan. Yang ketiga adalah internalisasi. Apa itu internalisasi? Ini ketaatan yang kata Kilman itu ketaatan yang bermutu tinggi. Seseorang mentaati satu aturan benar-benar karena dia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Apa itu internalisasi? internalisasi adalah satu proses memasukkan nilai atau memasukkan idealisme sebelumnya dianggap tidak baik atau di luar hidup dia. Lalu dengan kesadaran dia lihat, oh ini bagus filosofinya. Oh ini bagus kebenarannya. Oh ini nilai-nilai yang akan membentuk hidup saya menjadi lebih baik, lebih benar, lebih bagus dan sebagainya. Maka dia adopsi nilai itu menjadi prinsip hidup dia. Dengan kesadaran dia ambil itu, dia adopsi itu, dia baca firman Tuhan dengan kesadaran dia adopsi firman Tuhan. Itu menjadi filosofi hidupnya, prinsip hidupnya dan dia praktekkan itu dalam kehidupan dia. Itulah yang disebut dengan ketaatan internalisasi. Dia sadar. Bukan karena demi reward. Bukan karena ketakutan terhadap hukuman. Bukan karena demi relasi, oh tidak. Walaupun tidak ada hukuman, tetapi karena dia tahu ini baik buat dia, maka dia adopsi itu. Walaupun tidak ada hukuman, walaupun tidak ada demi bukan siapapun. Kita datang ke gereja, kita melayani Tuhan, kita percaya Yesus Kristus. Itu adalah demi kesadaran bahwa Allah telah mengorbankan dirinya untuk manusia. Maka tak akan saya mengecewakan pengorbanan Tuhan itu. Itulah sebabnya ketika Allah berkorban untuk manusia, maka manusia mengabdi kepada Tuhan. Bagus istilahnya. Mengabdi. Inilah iman. Inilah iman internalisasi. Inilah ketaatan internalisasi. Anda punya ketaatan seperti ini? Bukankah level ketaatan kita hanya compliance? Hanya sekedar takut hukuman, menghindari hukuman, atau mencari reward? Bukankah ketakatan kita hanya sekedar menjaga relasi? Saya ingat satu kali, ini contoh buruk ya. Seorang pendeta bawa toganya, dia balik ke kantor Sinode. Ini toganya, dia taruh di meja. Blek! Saya pulangin ke Sinode. Kaget ketua Sinode. Kenapa? Saya tidak mau menjadi pendeta lagi. Saya resign, mengundurkan diri. Toga, white collar, saya pulangin ya. Kaget loh, kenapa lu pulangin ya? Ya akhirnya Sinode tulis surat di penangkalan jabatan. Papa saya sudah mati. Papa saya sudah mati. Yang minta saya jadi pendeta itu Papa saya. Yang minta maksa-maksa sekolah teologi itu Papa saya. Sekarang Papa saya sudah mati, gue sudah bebas dari tanggung jawab itu. Oh, jadi demi Bapaknya dia jadi pendeta. Terus saya bilang gini, Lu lupa punya satu Bapak ya? Bapak di sorga, saya bilang gitu. Ah, itu mah urusan nanti. Celaka 13, itu urusan nanti. Pendeta loh. Dan dia kembalikan toganya itu dan sebagainya. Kenapa? Dia jadi pendeta demi Bapaknya. Bukan demi kesadaran dia sendiri. Sebagai panggilan Tuhan. Pada tahap iman internalisasi, muncul kesadaran apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Tidak lagi hanya berdasarkan kesenangan. Kalau toh saya senang itu, kalau toh saya hobi itu, tapi kalau kesenangan itu, hobi itu tidak membangun, menjatuhkan dan menghancurkan iman dan kesaksian, maka saya rela tidak melakukan apa yang menjadi hobi dan kesenangan saya itu. Anda melayani Tuhan sekarang ini. Anda aktivis gereja sekarang ini. Anda murid Kristus sekarang ini. Apakah Anda melayani Tuhan? Anda aktivis gereja? Itu dengan sebuah kesadaran. Atau semua cuma sekedar kerelaan. Ya rela, ya Anda melayani. Tidak rela, ya tidak melayani. Anda suka, Anda melayani. Anda tidak suka, tidak melayani. Tetapi barangkali, satu saat Anda harus melayani di dalam keterpaksaan, ketidaksukaan Anda. Tapi Anda tetap tunduk dan melayani. Saya kira itu adalah ketaatan internalisasi. Yang tidak melulu berdasarkan saya suka, saya senang, saya rela, dan sebagainya. Itulah yang kita sebut dengan paksa suci. Lihat, di Alkitab semuanya, hampir semua nabi-nabi dipanggil semuanya, tidak rela kok. Yunus sampai dimasukkan tiga hari dalam perut ikan, Musa sampai dipaksa berdebat, terus baru dia mau melayani Tuhan. Jadi starting-nya itu boleh melayani dengan keterpaksaan. Karena itulah bentuk ketaatan yang paling original. Itulah otentikitasnya. Kesadaran tidak hanya meliputi dimensi kognitif, tetapi juga afektif. Sadar, bukan hanya tahu ini penting, tapi juga dilakukan menjadi filosofi dalam kehidupan dia. Pelajaran rohani ketiga adalah, kasih Allah tanpa syarat, tetapi berkat Allah bersyarat. Janganlah kita hidup dengan kasih Allah, tapi kehilangan berkat Tuhan. Kasian, ya. Tapi marilah kita hidup dengan berkat Tuhan, tidak. Kita hidup dengan kasih Tuhan. Tapi kita hidup juga dengan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu bersyarat. Kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak menjadi ciptaan baru, Anda tidak memiliki ketaatan internalisasi, maka berkat Tuhan tidak akan turun atas kehidupan kita. Maka summary-nya begini. Ada tiga pesan teologis. Yang pertama, kasih Allah tak bersyarat. Dan pelajarannya adalah, kesetiaan itu adalah ujian terberat dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah mempersembahkan dirinya, self-sacrifice, untuk membuktikan kasih yang tanpa syarat itu. Dan maka pelajarannya adalah, ada gak bukti kesetiaan kita? Ada gak apa yang kita korbankan? Di dalam selama kita menjadi murid Kristus. Dan yang ketiga, berkat Allah bersyarat. Kasih Allah tak bersyarat, tapi berkat Allah bersyarat. Syaratnya adalah pertobatan. Syaratnya adalah lahir baru, menjadi ciptaan baru. Syaratnya adalah ketaatan, bukan compliance, bukan identification, tapi ketaatan internalisasi. Kita berdoa bersama-sama. Kami boleh bercermin dari firman Tuhan ini. Sesungguhnya kami boleh malu dihadapan engkau Tuhan. Kasih Allah bersyarat? Tidak. Kasih Allah tak bersyarat. Tapi seringkali kalau kami melayani, selalu ada syarat-syarat yang kami terapkan. Allah memberikan kasih tak bersyarat. Cinta kasih Allah tak bersyarat. Pengorbanan Tuhan, self-sacrifice-nya tak bersyarat. Tapi mengapa dalam hidup rohani kami, selalu kami menaruh begitu banyak syarat kepada Tuhan? Kalau Tuhan berikan ini, baru kami melakukan itu. Kalau Tuhan memberikan itu, baru kami melakukan itu dan sebagainya. Mengapa kami selalu menjadi orang yang begitu sulit untuk menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan? Allah bukan hanya memberikan kasih tak bersyarat, tetapi Allah juga mengorbankan dirinya. Selama ini kami melayani, tidak pernah mengorbankan perasaan kami, tidak pernah mengorbankan kesuka citaan kami, tidak pernah mengorbankan kesenangan kami. Kami hanya melayani Tuhan, menjadi murid Tuhan, selama Tuhan memberikan makan lima roti dan dua ekor ikan dengan lima ribu orang. Selama Tuhan menyembuhkan penyakit kami, selama Tuhan memberi makan kepada kami, memberi kelapangan, kelancaran, berkat, maka selamanya kami setia. Tapi ketika doa kami tak terjawab, ketika doa kami tak terkabulkan, ketika fakta kenyataan tidak sesuai dengan harapan kami, betapa banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena pasangan hidupnya meninggal dunia oleh karena COVID-19. Fakta yang tidak seturut dengan harapannya. Betapa seringkali kami melayani Tuhan berangkat dari kesenangan, berangkat dari mood kami. Tapi berapa banyak di dalam ketidaksenangan kami, kami tetap memaksa diri kami. Karena inilah bentuk ketaatan kami. Berkat Tuhan itu bersyarat, kalau kami taat internalisasi, bukan sekedar taat compliance, bukan sekedar taat identification dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan, kalau ketaatan kami hanya sampai level yang paling buruk dan paling rendah. Ketaatan yang selalu ada reward, ada iming-iming, ada supervisor yang menghukum, dan sebagainya. Tapi hari ini dengan penuh kesadaran, kami ingin taat internalisasi. Karena kami sadar, itu penting bagi hidup kami. Membentuk hidup kami, membentuk karakter hidup kami, sehingga kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang setia, tapi orang Kristen yang taat, orang Kristen lahir baru, dan orang Kristen yang terus mengalami pertobatan demi pertobatan. Diberkatilah seluruh jemaat GKI Singapura, dengan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita katakan amin bersama-sama. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video GKI Singapura. Jika saudara mendapat berkat, tolong lakukan dua hal simpel ini. Yang pertama, saudara bisa klik logo GKI Singapura, atau subscribe GKI Singapura, supaya saudara bisa menikmati video lainnya, dan mendapat berkat dari dalamnya. Dan yang kedua, saudara jangan lupa like, komen, dan bahkan share kepada rekan lain, supaya mereka juga mendapat berkat darinya. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.